Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya masih di channel Evin Pino Oke pagi ini aku berada di Boja ini teman-teman ya perjalanan ke arah bawah ke arah Semarang ya ini ada Tugu ini kalau ke kanan ini kelimbangan kembandungan juga bisa tembus dalam memang tembus-tembus ini kita ke arah Semarang ya turun ke bawah telah nelek banget ke belah kiri ada pertokohan ya Ruko-Ruko belah kanan ada SPBU SPBU Boja Tampingan ini ya Pompengsin Tampingan terkenal ya padahal ini jalan utamanya ini tapi kok dahlah ini ini walaik Rado Pening ini kejar desa Tampingan kalau lurus eh menglimut ya teman-teman eh ngelimut pemandian air panas ngelimut ngelimut itu kalau dari Semarang bawah itu lewatnya enggak sini kalau disini ya muter lewatnya di eh eh Terminal Sangkiran itu belok ke kiri ya kalau dari Boja ya lewati sini sebelah kiri ada Sekolan Oh Sekolan Oppo SMA apa tadi yuk pagi-pagi ini jalannya yuk lumayan padut ini ya yang dari bawah ke atas lumayan sayang jalannya sini masih jelek ya asfalan ditempel-tempel gitu belum di lose lagi kalau sini masuk eh kendal ini Boja ini ya ini bukan wilayah Semarang sini nih di sini Oh abangnya masih lumayan sejuk ini teman-teman ya masih banyak lahan kosong masih banyak putih tani ya jadi lumayan sejuk lah jika dibandingkan dengan kota Semarang di sini yuk awalnya hati sikit masih berasa dinginnya menusuk tulang sini mungkin bagi orang-orang sini terus terbiasa ya tuh Oh enggak orang go doong go jaket ik berbiasa rak artisan tuh ngumpul-ngumpul toleh nih disini angkutan umumnya bis mini seperti ini bis cilik pintu 1 ini numpaknya banter-banteran cilik warnanya ngeyel weh uduh 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 jantaranerana yang dipilih rotong gajot nah ini roda halus sih lumayan sampai sini telah ini lumayan ombo ya tadi sana sempit karena ini mungkin udah dilebarkan ya jalan ya diaspal ulang halus sekalian dilebarkan kalau sana itu tadi belum sepertinya masih asfala hamai sempit dan gerunjol-gerunjol selamat jalan di depan sudah sampai terminal ini temen-temen yuk terminalnya api ke terminal cangkiran sebelah kanan ini ya warnanya podo terminal gunung pati yuk kalau mau ke ngelimut ya itu tadi belok kanan itu tadi kalau dari bawah ya kalau dari Semarang nggak perlu muter tadi ke sana ini kalau ke kanan belok kanan itu depannya ada petikan itu ke Ungaran ya tembus ke gunung pati juga bisa ya ini belok kanan sini kalau lurus ya ke mijen ke ngalian belakangan ada SPBU baru ini belum buka temen-temen sudah maju sini sudah rame loh balai benih apa tadi belakangan ya TV cangkiran toko bangunan cangkiran di depan ada penunggang Mega Pro juga nih di sebelah kiri ini kalau kita masuk ke kiri ini tembose bisa ke langsung ke Boja ke Boja yang ke arah Kaliwungu bisa teman-teman nah sebelah kiri ini ada lapangan lapangan kecamatan yuk tuh di depan berkabut ya pakai ngati sih sampai berkabut seperti itu kelihatan yuk tipis yuk ke belah kiri ini ada sirkuit mijen yuk sirkuitnya orang Semarang ini temen-temen kesitu yuk di Semarang ini ada sirkuit 2 sirkuit mijen ini baru yang lama itu ditawang sirkuit tawang yuk sampingnya apa merokocok belah kiri ruko jatisari yuk belakang ruko ini perumahan perumahan jatisari yuk nih perumahan jatisari ini termasuk perumahan lama yuk perumahan lama itu gede banget ini perumahannya kalau sekarang di daerah mijen sini banyak banget perumahan temen-temen yuk suake banget lah ini kalau kita ke kanan kanan apa lurus ya enak ya kalau kanan ini bisa tembus di jalur jalur apa jenengnya yang itu loh yang tembusnya nanti di tpa jatibarang jenengnya apa ya jatibarang itu jalan jatibarang yuk jadi jalur alternatif ya termasuknya jalur alternatif kalau disini macet kalau mau ke kota semarang bisa belok ke kanan itu tadi karena ini masih sepi aku tak lewat kota nih hehehe 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 perkembangannya daerah sini ini sangat pesat banget yuk banyak perumahan-perumahan baru bermunculan apalagi di semarang itu banyak yang rumahnya kena tol yuk kena tol terus dapat uang ganti untung terus pada beli rumah di daerah sini ya termasuk tanggal-tanggal itu yuk banyak banget yang pindah sini makanya sini jadilah banyak perumahan-perumahan ya jadi developer itu wis ngerti waki jatai rame gini ya awalnya karena ada BSB itu Bukit Semarang baru ya BSB City itu itu awal mula perumahan yang besar di daerah Mijen sini terus banyaklah sekarang bermunculan perumahan-perumahan kecil di depan sebelah kanan ada ayam rasa sawi lor hehehe patung ayam ayam summeh di depan sudah sampai di pasar Mijen ini depan sebelah kiri ya pasar Mijen ini kok sepi ya ini kalau sore jalanan sini luar biasa macet moga-moga ke depannya nggak macet lagi ya padahal sudah ada jalur alternatif yang dari sana tadi yang tembusnya di lampu merah tadi yang mau aku belok kanan tadi lu tapi ya ini masih masih rame juga ini kalau lurus ini ke BSB ya teman-teman ya aku tak belok kanan aja tak lewat sini ya ini lewat sampingnya sabar ya kalau yang lurus ke BSB sudah pernah tak buatin videonya makanya aku tak belok sini weh sebelah kiri ini sabar sebelah kanan juga perumahan BSB juga ini omay gede-gede ape ape terus ya larang-larang naik BSB ini karena ya tempatnya emang strategi sih langsung di pinggir jalan rayanya kalau perumahan-perumahan yang kecil yang di Mijen itu kebanyakan masuk perkampungan dulu jadi masuk perkampungan lewati kampungnya orang baru di dalam perkampungan itu ada sepetak tanah dibuat lah perumahan kalau yang BSB ini ya di jalan-jalan rayanya ini jalur-jalur utamanya langsung nggak lewati perkampungan nah itu dulu jalurnya lurus ke sana sekarang dialihkan ke sini belok kiri sini oh apa ini pudaran pabrik apa-apa ya oh mau piknik mau piknik ini di depan ada masjid yang baru dibangun ini masjidnya tingkat 3 ini bagus nih masih kurang menit di videonya ya dari Bojo tadi sampai sini Mijen ini udah berulang menit tadi ya kalau video ini terlalu panjang ya yang nonton ini ya malas nanti kota mas video ini ya tapi lah gimana lagi ya emang perjalanannya emang lumayan jauh kalau sampai ke Semarang nih ya kalau dari Bojo ya lumayan jauh mungkin teman-teman sudah nggak asing ya jalur sini nih ini jalur yang di samping Sabar itu tembusnya yang di nanti ditembusnya di SMK Palapa itu SMK Palapa tembus ke TPA jati barang ya itu ya bahwa ini sini juga masih sejuk loh pokoknya dari Bojo ke Mijen Mijen itu masih juga masih sejuk nanti kalau sudah ke bawah sudah sampai ngalian itu ya sudah nggak patek sejuk sudah banyak polusi kalau di sini ya masih lumayan hati ke depan itu kabutnya sampai kelihatan loh nah ini sudah sampai di jalur utamanya ini kalau ke kanan itu tembusnya ke Bojo lagi bisa ke Pasar Aceh yang lampu merah tak sebutin tadi itu bisa ya tembusnya ini sini ini tadi kalau kita belok lampu merah tadi Pasar Aceh ya habis jati sari tadi loh habis jati sari terus ada lampu merah kalau kita ke kanan itu tadi tembusnya sini ya tembusnya sini kalau mau ke bawah ke kota Semarang ini masuk hutan-hutan lagi nih hutan jati ini kanan kiri ya tuh ini enak tenang pedalannya sampai eno ya tertutup matahari ini ketutupan sampai lumayan gelap sini ya matahari ini nggak menembus jalurnya dan juga enak halus sepi atau cocok ya kebut-kebutan hehehe tapi jangan terlena ya hati-hati jalur sepi seperti ini tapi hawanya ngebut jadi ya bahaya tur ya nikung-nikung itu tadi jadi kalau di tikungan ngerti-ngerti mati-gagi ngarepan podonya lipek kan bahaya tetap waspada dalam berkendara ya hehehe ini sudah masuk di perkampungan lagi ya wis padang nek masuk perkampungan rana wet-wet gedek ini kalau ke kiri tembusi ke BSB lagi ya ada macet di depan sebelah kiri juga ada mangkam ya di depan sebelah kiri ini ada SMK Palapa Semarang SMK Palapa hem mixed Jalan enak ya ini jalannya halus ya ini juga sudah banyak perumahan ya ini sebelah kanan ini ada perumahan ya kalau sebelah kiri ini perkampungan ini kampung-kampung lama ini sebelah kiri ini nah ini sebelah kanan masih tanah-tanah kosong ini ada SPVU baru juga belum dibuka kalau dari Boja ke Semarang mungkin setengah jam lebih ya teman-teman ya mungkin cak jaman malahan lumayan atas ya apalagi kalau dalanya sudah padat merayap itu ya lama ini karena ini tadi dalanya masih lengang masih sepi ya enak banget ini ini masuk area dagung sini ini kampung-kampung lawa sini ada dalung presiden sebelah kanan ya perumahan lagi di depan itu yang putih gedung putih ada garisnya biru itu pabrik itu masuknya dari kawasan industri Candi sana pabrik Maduk sana pabrik gode tenang ini ini termasuknya pabrik baru sebelah kanan ada perumahan lagi luxury grand mataharinya sudah tinggi ini Jambirokyo mataharinya sudah tinggi ini Jambirokyo jalan sini ini sudah dibuat corcoran ya enak nih halus dulu ini yang geronjel-geronjel gitu kalau ini apa nih ada pembangunan apa perumahan ya ini sampai di drojokan pucung ya yaitu di depan kelihatan kota Semarang hujan yang indahnya kayak wow pemandangannya api tenang nah sini ini jalannya selalu patah seperti ini loh ini padahal sudah berkali-kali dibenerin yuk tetepo ambles gini berkali-kali jalannya patah emang tanahnya tanah gerak mungkin ya jadi ambles aduh ini patah lagi di depan ini ada pertigaan kalau kita ke kiri ini ke pucung ya teman-teman ya nah ini ke pucung ke perkampungan ini kalau ke kanan ini ke tpa jati barang itu sana kalau mau buang sampah ke sana ini sudah hampir sampai ke Semarang kota ya teman-teman ya sebelah kiri ini ya kiri ini nganu kawasan industri Candi nih di bawah-bawah sana tuh di sini pabrik-abrik tok ya kawasan industri Candi di sebelah kanan ada alat-alat berat ini apapun persi on-alat berat ya mungkin sekarang itu bukan ya 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 selamat menikmati sebelah kanan ada pabrik-pabrik ini sebelah kiri juga pabrik juga ternyata nah di sebelah kanan ini SMA Negeri 7 Semarang SMA Negeri 7 Semarang belah kanan pintu masuknya depannya sini ini sudah masuk Semarang ya teman-teman ini Kalipancur wilayah Kalipancur di depan sudah ada lampu merah dulu nggak ada lampu merah kok barusan banget ini berarti lampu merah sini ini kalau ke kanan sana ke arah gunung pati teman-teman kalau lurus ke Abdurrahman Saleh ke Simongan ini baru tahu ada lampu merah sini oke teman-teman sampai sini dulu videonya biar nggak kepanjangan saya akhiri disini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh